Pagi Sabtu, beberapa peluncuran peluru kendali terdeteksi menuju laut di sebelah barat Semenanjung Korea. Proyekil-proyekil tersebut terdeteksi sekitar pukul 4 pagi dan merupakan peluncuran kedua dalam seminggu sejak kedatangan kapal selam nuklir berkekuatan balistik AS ke Korea Selatan. Tegangan semakin meningkat di Semenanjung Korea setelah pada hari Rabu, Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik menurut laporan militer Jepang dan Korea Selatan. Kedatangan kapal selam nuklir AS di Busan adalah yang pertama dalam beberapa dekade dan bersamaan dengan diskusi mengenai respons nuklir dari sekutu. Pada hari Kamis, Korea Utara mengancam dengan serangan nuklir jika ada pengarahan kapal induk, pembom, atau kapal selam rudal AS di Korea Selatan. Pada hari Selasa, seorang prajurit AS melarikan diri dan menyeberangi perbatasan negara keutara. Prajurit AS tersebut akan dihadapkan pada tindakan disiplin di negaranya dan kemungkinan berada di bawah tahanan Korea Utara. Para pejabat mengatakan bahwa Washington sangat prihatin dan mencari cara untuk membawa kembali tentaranya. Hai elektrisen, 8 aktivitas yang harus dihindari jika Anda berada di sekitar jaringan listrik PLN. 1. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan 2. Menghindari menanam pohon mendekati jaringan listrik 3. Hindari bermain layangan 4. Hindari memasang antena, bendera, spanduk, dan balihu 5. Hindari dan waspada mengoperasikan alat berat 6. Hindari dan waspada memanen menggunakan galah atau alat lainnya 7. Hindari membakar sampah 8. Jangan memasuki tempat bertanda peringatan bahaya Utamakan keselamatan karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia Terima kasih waktu menonton!